Pemirsa pemohon pembuatan surat izin mengemudi di Kalsel, beberapa bulan terakhir mengalami peningkatan sekitar 30 persen. Penyebabnya diduga karena banyak pemohon yang mengajukan pembuatan SIM untuk angkutan online, baik roda 2 maupun roda 4. Setiap bulannya jajaran Polda Kalsel mendapat pasokan materi pembuatan SIM sebanyak 20 ribu lembar, sedangkan pemakaian materi tersebut di kisaran angka 15 ribu. Namun beberapa bulan terakhir mengalami peningkatan sekitar 30 persen. Hal ini dikatakan Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Kalsel AKBP Deddy Eka Jaya Helmi Kamis kemarin. Menurutnya peningkatan tersebut diduga karena banyaknya permintaan pembuatan SIM oleh pengemudi angkutan online, baik roda 4 maupun roda 2. Namun diakui Deddy beberapa pekan terakhir materi SIM tersebut mengalami kekosongan. Penyebabnya karena proses lelang yang terlambat. Sehingga pasokan ke daerah dari Kor Lantas Mabes Pohri ke jajaran Polda juga terganggu. Meski demikian saat terjadi kekosongan pembuatan SIM tetap dilayani. Masyarakat yang lulus uji teori dan praktik mendapat lembar SIM sementara. Tapi kini SIM sementara itu sudah bisa diganti bersamaan datangnya materi SIM. Pemohon SIM meningkat itu dikarenakan dengan adanya taksi online, habis itu gojek, nah itu makanya meningkat. Tapi kalau untuk biasa-biasa enggak sampai. Kalau saya lihat dari data enggak sampai, 20 ribu itu enggak sampai. 15 ribu pun hampir mendekati. Tapi yang rame-ramenya mengekalkan ini baru tahun ini ya? Iya, baru tahun ini. Dari di 13 kabupaten kota, pelayanan SIM paling banyak didominasi Polresta Banjarmasin dan Polrest Banjar, serta Banjarbaru. Dari Banjarmasin, Denny M. Yunus, AINUS melaporkan.